Intro Halo guys, Assalamualaikum Welcome back to youtube channel RCK Design Channel yang akan lupa setelah dunia Arsitektur, Interior, dan Funitor Nah, berjumpa lagi bersama saya Farah Yang akan membahas tugas dari salah satu kan kami Yang bernama Bapak Asep yang membuka Skandi Garut Dengan kuran tanah 16x25 meter Dengan kebedaan ruang antara lain Ruang tamu, ruang keluarga, 3 ruang tidur, ruang makan, dapur, 2 toilet, musola, garasi, teras, karpot, taman, dan araji jemur Dengan perikian bepong tersebut, kami gunakan 13 satuan cabada tabek Tentunya di luar Bapak Funitor ya guys Ini dia video selengkapnya hanya untuk Anda Baiklah, kita memasuki tahapan kedua Yaitu tahapan skem mati dana Pada lantai ini terdapat Karpot, teras, ruang tamu, ruang keluarga, taman, 3 ruang tidur, 2 toilet, ruang makan, dapur, minibar, musola, garasi, dan araji jemur Next kita beralih ke 3D animasinya Selamat menyaksikan guys Eits, sebelum kita memasuki 3D animasi Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys Serta follow semua akun media sosial kami Thank you, let's enjoy this video Desen rumah kali ini merupakan G-desen tropis modern Yang memiliki luas bangunan 250 meter persegi Dengan rumah 1 lantai Dan ukuran tanah 16x25 meter Nah, pada area fasad Dikombinasikan dengan material kisi dan batu alam Yang selaras memberikan hunian terlihat cantik dan menarik Tentunya hunian ini memiliki landa yang luas ya guys Dengan dominan material batu alam yang memberikan ketenangan pada hunian Ciri khas sendiri yang dimiliki rumah ini adalah memiliki banyak ventilasi Mencakup warna netral Mengambil konsep open space Penggunaan material alami Dan jendela besar serta penggunaan sliding doors Selanjutnya adanya pagar yang digunakan besi hollow Wah, sebelum menuju ke hunian Terdapat karpot yang berukuran 4x7 meter Dan mata kita sudah dimanjakan dengan adanya taman yang luas Serta indah ya guys Nah, untuk pertama kali pastinya diadikan dengan adanya ruang tamu Yang didesain dengan cat dinding serta interior modern Yang memberikan tingkat kemewaan yang sempurna Next adanya toilet satu Yang berukuran 2x2 meter Terlihat nyaman dan elegan Kita memasuki ruang trianak satu Yang berukuran 4x4 meter Ruang ini didesain sesuai rekroskan kami Yang dihadirkan dengan penataan ruang yang menarik Agar anak betas saat berada di dalam ruangan Serta adanya jendela bukaan sebagai lighting yang alami Kita beralih ke ruang trianak 2 Yang berukuran 4x4 meter Wow, keren banget ya guys Ruang ini didominasi dengan terdapat kisi yang super modern Serta penataan ruang yang simpel memberikan ruang terlihat elegan Nah ini dia ruang terutama Yang berukuran 4x7 meter Wah, terdapat ruang duduk juga di dalam ruang ini Serta pemberian dekoratif yang modern Ruang terutama ini didesain dengan nyaman Dengan berbagai fasilitas yang sudah disediakan Seperti interior yang modern dan lighting yang sempurna Adanya kamar mandi dalam yang berukuran 2x2 meter Tidak sangat nyaman ya guys Selanjutnya terdapat ruang keluarga Yang digunakan sebagai area berkumpul anggota keluarga saat waktu bersantai Ruang tersebut juga sering dimanfaatkan untuk area menonton televisi dan istirahat yang super enjoy Pada ruang makan yang dijadikan nyaman agar suan sana-santa bersama keluarga menjadi semakin nikmat Adanya mini bar yang super menarik dan kekinian Serta dapur yang digunakan finishing apple serta top table granite pada kitchen set Wow, that mewah ya guys Hunian ini didesain dengan pembelian interior masa kini Dan penataan ruang yang super cerdas Sehingga menghasilkan hunian yang memiliki citra kenyamanan yang maksimal Tentunya ada fasilitas musola Yang didesain dengan cat dinding yang super kekinian Dan terdapat jendela bukaan menuju taman agar suasana ibadah semakin nyaman dan tenang Wow, sangat menarik dan kekinian ya guys untuk hunian kali ini Karena setiap hunian memiliki tingkat kenyamanan masing-masing Tentunya dengan penataan ruang yang cukup cermat akan memberikan hunian menjadi istimewa Oke guys, sekian video dari kami Ayo, wujudkan hunian imian anda bersama Ars Jika Desain See you on next video, bye bye Sub indo by broth3rmax